Yo guys, welcome back to my channel, gimana kabar kan guys, hari ini ingin dapat kalian selalu semangat ya guys ya, semangat setiap harinya guys Dan jangan lupa guys, selalu kasih dan kerjakan yang terbaik ke semua bisnis pekerjaan kalian, profesi kalian, semuanya yang sedang kalian kerjakan saat ini guys ya Do your best and give your best, alright guys, semua berkat pasti datang ke kalian So guys, di video kali ini guys, gue ingin mereview lagi SG Gundam yang bener-bener lagi hype banget Yang lagi bener-bener keren banget, terbaru, dan juga lagi digoreng-goreng juga harga ya, tentunya itu ya guys ya Nah, kalau yang kemarin di video sebelumnya, udah pernah gue review SG Gundamnya, nah kalian bisa tebak gak itu apa guys, bentar gue ambil dulu guys Tadah, ini deh guys, Rising Freedom Gundam, tapi ini yang SG Gundamnya Udah gue review juga, kalian boleh nonton di sebelah sini guys ya, gue taruh linknya, kalian tinggal klik aja, kalian nonton videonya Tapi sekarang gue bukan akan review yang ini guys, tapi gue akan review yang SG Gundamnya Nah, yang manakah itu? Tadah, ini dia guys, Rising Freedom Gundam Finally ya guys ya, gue dapet Dan juga guys, bukan hanya gue dapet, harga yang gue dapet murah banget guys Parah murah banget Nah, ini juga gue beli di Kuala Lumpur kemarin ya guys ya, dengan harga 96 ringgit guys Nah, kurus yang kemarin gue pergi itu ada sekitar 3.300 rupiah Jadi total harga SG Gundam ini adalah 316.800 rupiah guys Beuh, luar biasa guys Murah banget guys Di Indonesia guys, di pasaran itu bahkan sampai jual 480.000 dan bahkan 450.000 ya guys ya Luar biasa, ini gue cuma dapet 300an ribu guys Hmm, mantap banget Nah, kita lihat dulu samping-sampingnya guys ya Nah, jadi terlihat disini guys, katanya speknya, artikulasinya sudah lebih keren lagi nih, lihat nih Kepalanya bisa diangguk-anggukin sampai kayak begini Terus, shoulder-nya juga bisa dikeluarin dan diangkat seperti ini guys Mantap banget ya guys ya Dan detailnya guys, lihat tuh Bodinya juga guys, lihat artikulasi ya Wih, mantep banget, ditekuk-tekuk ini ya guys ya Dicondongin ke bawah, ke samping juga guys, mantep banget Terus lihat detailnya, freedom gundamnya, wedeh, cakep Dan bisa berubah pesawat juga guys, mantep ya Ini sampingnya lagi, keren banget Box artnya juga keren banget Nah, ini dia guys, mantep ya Ini box artnya aja keren banget guys Box artnya gue suka banget nih, keren banget Ini kotak tentunya pasti gue simpen ya guys ya Nah, sekarang kita buka dulu guys, coba kita lihat part-partnya ya guys ya Nih, ini dia guys part-partnya ya guys ya Coba dilihat nih Uh, detailnya Warna putihnya juga bagus banget Detailnya juga dapet banget ya guys Detailnya Wih, di stikernya luar biasa ya guys ya Stikernya banyak banget Oke, lanjut lagi Ini dia Oke Warnanya juga lumayan oke ya guys ya Detailnya panel lainnya lumayan dapet guys Panel lainnya tuh kelihatan banget guys Panel lainnya bagus-bagus ya guys ya Next, 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 next Nah, ini dia lagi nextnya Oke, warna putihnya cakep banget Oke Ini juga nih, oke Ini sayapnya juga Dan ini dia manual booknya ya Lumayan tebel Alright guys, lumayan ya Ada total berapa halaman nih? Lumayan ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Totalnya ada enam ya guys ya Totalnya ada enam Nih, oke Langsung aja kita ke proses berikutnya Dan kita lihat hasil jadinya guys ya Pasti kalian udah penasaran banget Sama gue juga ya guys ya Are you ready? And let's go guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke guys, ini guys Si Rising Freedom Gundam Gue kasih tau kalian guys ya Ini bener-bener keren parah ya guys ya Memang keren banget ya guys ya Pantesan aja di Indonesia guys Harganya digoreng-goreng banget Dan luckily gue dapetnya di Malaysia Jadi harganya gak digoreng-goreng Mantap kan guys Nah kita lihat dulu guys Ini gue lagi berubah dia Lagi mode pesawat guys Ini keren banget Alright, kita cabut dulu dari stain base-nya Nah bagi kalian yang bertanya Ini stain base apa? Stain base ini tidak termasuk ya guys ya Kalau kalian beli si Rising Freedom Gak termasuk dengan stain base Nah stain base ini adalah Stain base 6 clear color ya guys ya Ini Stain base 6 clear color Alright, kita minggirin dulu Nah ini deh guys Lihat mode pesawatnya keren banget ya tuh Beam rifle-nya disini Shield-nya disini Lihat tuh Gue suka banget sama Gimik-gimik sayapnya tuh keren banget guys Apalagi nanti pas kita mekarin sayapnya Keren parah sih guys nih Keren ya Ini tampaknya guys Ini tampak sampingnya lagi Kalau dari mode pesawat Alright Ini dia guys Lagi terbangnya Oke Oke Kita ubah lagi dia dalam mode Gundamnya guys ya Atau mode tempurnya Kita cabut dulu Oke Ini shield-nya Sama ini rifle-nya Kita cabut dulu ya Karena ini digabungin ya guys ya Jadi rifle-nya tuh digabungin sama shield-nya Ini kita cabut Oke Mantap ya Terus guys Dan ini perhatiin ini guys Satu garis merah ini ada artikulasinya Jadi harus kita tutup lagi nih Satu Dua Tiga Asik banget guys Sedetail itu guys Keren banget gak sih Alright Kita taruh dulu disini Terus guys Kalau dapet mode pesawat Kalian bener-bener dibutuhkan ini guys Konekternya ya guys ya Ini ada satu konekternya Ini dia guys ya Ini apa gunanya Jangan sampai hilang guys ya Ini adalah konekter Untuk naruh shield sama beam rifle Sama untuk colokan ke stainless Ini penting banget Jangan sampai hilang Alright guys Ini dia Kita cabut lagi Alright Ini kerennya disini ya Lihat ini Kita lepasin Iya Tidak terbentur sama kepalanya guys Terus disini ya Detail ini ya Tuh bentar Kita ulangin deh Terus sama ini guys Di kepala pesawatnya ini guys Di kepala pesawatnya ini guys Ini ada sayap kecil Bisa disimpen guys Nah Kita simpen dulu Dan juga di bagian kakinya ini guys Ada sayap-sayap kecil juga guys Di bagian ini dua Kita simpen juga guys Wess Mantap gak tuh Sedetail itu guys ya Cakep banget Oke kita lipat Nah Inilah dia si Gundamnya guys Setelah bangun Kita angkat sayapnya dulu ke belakang Kita bukain dikit Biar keren Alright Kita angkat dikit Kita ntar Ntar Nih Kita angkat dikit Asik gak tuh Lihat nih guys Nah Ini baru namanya Freedom Cran Woi Cakep banget Dan enak banget Untuk dipegang ya guys Gue gak tau kenapa ini Kayaknya semakin kesini tuh Banda itu semakin upgrade material ya guys Mantep banget guys Enak banget Kayak kokoh banget guys Tuh Ya ini gue yang goyang-goyangin guys Lihat tuh Kokoh banget tuh Ya Lihat tuh Kokoh banget guys Gak ada yang letoy Tuh Gak ada yang letoy guys Bahkan sayapnya Lihat nih 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 ya Gak begitu letoy guys Kokoh banget semuanya guys Ya tuh Ini gue goyang-goyangin tuh Mantep kan Gak gitu letoy Cakep banget ya Lihat detailnya guys Lihat tuh Badan gimmick badannya Lihat tuh Detail lekukan-lekukannya Ya Panel line-panel line-nya Lihat udah gak pelit Dengan panel line Panel line-nya juga udah bagus banget Lihat tuh Detail-detail lekukannya Sayapnya Alright Ini keren banget ya Alright Nah sekarang gue taruh dulu Sekarang gue mau bahas dulu Apa kekurangan dari ini guys ya Stickernya luar biasa Banyak Juragan sticker Lihat nih guys Stickernya banyak banget Nah ini garis-garis ini guys Ini yang banyak ini Itu untuk dipasang di sayap ini guys Warna putih-warna putih ini guys Tuh Banyak banget ya guys ya Dan yang lainnya juga untuk sayap Rata-rata sih untuk sayapnya guys ya Rata-rata untuk sayapnya 80% dari ini untuk sayapnya Oke Cuma itu doang Missing color-nya di sayap paling banyak Kalau untuk lihat dari badannya Nih Konsep badannya Warnanya udah bagus dari partnya sendiri guys ya Terus gue mau kasih tau juga guys Disini semakin detail Apa yang detailnya Ini setiap partnya itu berbeda Jadi pasangnya itu banyak banget ya guys ya Ini contoh disini guys ya Di rifle-nya aja Ini kalau kita cabut tuh Satu per satu guys Dipasang Dipasang ya Detailnya keliatan banget Sampai di mesin garis ini guys Nih perhatikan ini Nih Nih yang di garis ini guys Ya Mekanismenya Itu juga Part tersendiri Jadi kalau kalian mau repaint Ini gampang banget ya guys ya Jadi kalian gak perlu pakai tape lagi guys ya Untuk potong-potong lah Kalian bentuk-bentuk Terus kalian repaint lagi Gak perlu ya guys ya Nah cakep Rakitnya juga mantep banget Ini juga di bagian kepala ini guys Di bagian tembakannya ini Nih Warna merahnya ini Part terpisah Warna yang hitam ini Juga part terpisah guys Jadi bener-bener pasangnya Satu, dua Mantep Cakep Nah sekarang kita bahas dulu Artikulasinya Ini yang ditunggu-tunggu ya guys ya Jadi satu persatu Gue cabut dulu dari backpacknya Dari sayapnya Ini dia Oke Gue cabut dulu Kita lihat nih artikulasinya Ini bener-bener keren banget Ini sayapnya bisa mekar banget ya guys ya Nih Terus disini ada tembakannya juga guys Yang dimana tembakannya bisa maju ke depan Tuh ya Bisa disusun Alright Oke diginiin Tuh Alright Jadi tembakan terakhirnya si Freedom Tuh ya Dimajuin ke depan Ya taruh di bahu Di pundaknya Tapi Gue kasih tau kalian nih guys ya Ketika kalian mau bikin pose tembakan seperti ini guys Ini bakal menguji kesabaran Karena apa Saking banyak part yang harus diputer-puter-puter-puter guys Dan juga terbentur sama armornya Jadi agak sulit ya Gue bilang ya Agak sulit Ini sulit banget guys Kalau mau diimpose kayak begini guys Agak sulit Alright Ini dia Oke ini bisa diangkat Ini juga Dan ini nih Sayap kecil ini guys Ini juga ada artikulasinya terpisah guys Ya Nih Ini ada artikulasinya juga guys Tuh Jadi setiap sayapnya Total-total ada 5 guys Tuh 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 Waga 45 Keren ya Ada 5 totalnya Cakep Dan juga ini bisa dikebelakangin dan kedepanin Alright Bisa ke depan dan ke belakang Cakep ya Tuh Dan disini juga ada sayap kayak booster gitu guys Nih Boosternya Nih ada boosternya 2 warna biru Nih Juga artikulasinya cuma sampai sini doang ya guys Nggak banyak Terus ke depan juga bisa Tuh Diangkat ke belakang gitu bisa Alright Tuh Angkat maju ke depan bisa Ya Kalau diputer 360 derajat belum bisa Terus guys Bagian ini guys Di bagian ini guys Disini juga ada artikulasinya Jadi detailnya banyak banget nih Ini masih bisa gerakin lagi tuh Naik ke atas ke bawah Jadi total sama-sama dengan booster Dan sayapnya masih bisa gerak barengan Tuh Masih bisa turun kayak begini guys Alright Bisa turun kayak begini tuh Ya Jadi bisa dinaikin lagi nih Tuh Mantap banget guys Artikulasinya top banget sih Artikulasinya Alright Next Lanjut Nih ke bagian si Gundamnya Oke Nih bagian kepala Coba kita lihat Bisa dianggukin bener-bener nunduk banget tuh Nunduk banget ya guys Nunduk banget tuh Cakep Diangkat juga lumayan tinggi Tuh Diangkat juga lumayan tinggi Bisa puter 360 derajat juga Oke Bentar Lala copot Coba-coba kebentur Kita ulang lagi deh Pelan-pelan 360 derajat Bisa guys Terus kalau tolek ke kiri Ke kanan Kiri Kanan Bisa banget Iya copot Kekencangan ya Pegangnya Oke udah ya guys Cakep ya Nah sekarang kita ke bagian tangan ya Kita bagian shoulder-nya Kita puter dulu 360 derajat Seperti biasa Alright Itu ball joint Dan kalau kita dicondongkan ke depan Hmm Lihat nih Tuh Bisa dicondong ke depan banget tuh Lihat Alright Coba kita ulang lagi Satu Dua Tiga Tuh Panjang banget loh guys Tuh Lihat Ini dilipat ke depan tuh panjang banget guys Banyak banget Tuh Ini banyak banget tuh Wih Gila sih Ini cakep banget sih Terus Kalau diangkat armor shoulder-nya Apakah bisa Kita lihat Cuma sampai sini doang guys Nggak banyak ya Kita ulang lagi Tidak banyak Oke Tidak banyak Kita angkat nih Tuh Segini doang Nggak banyak ya guys ya Armor shoulder-nya Cuma sampai sini doang Terus di bagian sini guys Ini ada booster kecilnya guys Tuh Lihat detailnya Ada warna merahnya Ini juga ada artikulasinya guys Tapi dikit aja sih Cuma segini doang tuh Dikit aja Nggak banyak Oke Ke bisepnya Diputer 360 derajat bisa Alright Bisa Terus kalau kita angkat tangannya Kesamping lurus banget Alright Lurus banget Cakep Lurus banget Nggak bisa diangkat lagi Kalau kita angkat lagi Coba kita tes Segini guys ya Segini aja Oke Terus tekukan sikunya Coba kita lihat Kita tekuk sikunya Maksimal banget guys Lihat Tekukan sikunya maksimal Cakep banget Maksimal Mantap Terus kita lihat Pergelangan tangan Selalu 360 derajat Karena sifatnya Ball joint ya guys ya Ini ball joint Selalu bisa 360 derajat Nah sekarang kita lihat Ke bagian badannya Katanya Artikulasinya mantap Coba kita lihat dulu ya guys ya Belok ke kiri Hmm Banyak banget guys Ke kanan Wih Gila Kalian perhatikan ini baik-baik guys Di bagian perutnya juga ada Artikulasinya guys Dia ngikut tuh Lihat ya tuh Lihat Wih Gila Tuh Pantesan aja bisa Maksimal banget tuh guys Wih Keren banget Keren 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 Terus kalau nunduk ke depan Kita tes Tuh Keangkat Tiga lapisan Di bagian putih Abu-abu dan birunya guys ya Kita ulangin lagi Kita ulangin lagi Oke kita rapiin Perhatiin ya Satu Nih Tengok-tengok Gue pegangin kakinya Nih Satu Tuh Lihat ya Di abu-abu udah keangkat Biru juga keangkat Alright Gila ya Ini bagian putih Kalau kita nundukin Masih bisa lagi guys Artikulasinya Cakep banget tuh Wih Cakep Badannya keren banget sih Udah di upgrade banget ya Ini keren banget Oke kita lanjut dulu guys Ke bagian pinggang Oke coba kita puter dulu nih Badannya Coba puter 360 derajat Bisa guys 360 derajat Bisa juga Terus di bagian ininya Bisa diangkat Raisenya bisa diangkat Oke Kalau untuk bagian pantatnya belakang Tidak bisa ya guys ya Ini mati Gak ada artikulasinya Tapi detailnya ada nih Ya Ada panel lainnya Mantap Oke Lanjut Kita ke bagian ini Ini dia Ini juga nih tembakannya Itu ada artikulasinya Alright Dikebelakangin Dikedepanin Terus Jangan salah guys Gak cuma itu guys ya Lihat ini perhatiin Masih bisa dimajuin Kedepan lagi guys Lihat Dalamnya Ada detailnya lagi Detailnya ada lagi Alright Masih bisa dimajuin lagi Mantap Nah disini ada pegangan Si beam sabernya Alright Nih beam sabernya Ada dua ya Disini sebelah kanan satu Sebelah kiri satu Cakep ya Jadi panjang banget tuh Jadi panjang banget Oke kita masukin lagi Kita lipatin lagi Alright Nah sekarang coba kita Kebelakangin dulu sedikit Senjatanya Coba kita splitin kakinya Apakah bisa split? Sayangnya gak bisa ya guys ya Harusnya bisa Kenapa ini kebentur Sama senjatanya nih guys Ini kebentur nih guys Pahaknya kebentur Harusnya bisa split sih Coba kita buktikan lah ya Kita buktikan Kita cabut dulu Alright Coba kita split Tuh Lihat kakinya Bisa ya Kakinya tuh bisa lurus guys Bisa lurus banget Bisa split Cuma karena ada senjatanya disini guys Jadinya kebentur Ya terhalang Lihat Seperti ini Tuh Harusnya bisa split Oke guys Kita pasangin lagi Alright Nah untuk pahaknya Bisa 360 derajat Oke Untuk tekukan lututnya Coba kita lihat Coba kita cabutin lagi deh Nih Lutut Lumayan Lumayan Oke Lumayan ya Lumayan nih Lumayan ya Sesuai dengan bentuk betisnya Oke lumayan Cuma agak nih Ini kebentur sama pantatnya nih guys Tuh Jadi gak bisa naik nih Ini harus dimajuin ke depan Dikit baru dilipat Oke Ini kebentur nih Ini kebentur sama ininya guys Alright Ini mantap lututnya Untuk kakinya Kalau kita lihat Woh Bisa dilipat sampai begini guys Tuh Kayak balerina Asik Oke Bisa diangguk-anggukin depan dan belakang Dan bagian kakinya juga bisa dilipat Asik Untuk berubah mode pesawat ya guys ya Untuk berubah mode pesawat Terus kalau kita misalnya patah ke kiri Tuh bisa Oke Patah ke kanan juga bisa Mantap banget Tuh Woh Cakep Ini juga nih ya Ini bagian pergelangan kakinya nih Armornya fleksibel banget nih Enak banget Kalau ngikut-ngikutin Oke Gak nyema Gak nyema Gak mengganggu guys Mantap Terus Ada lagi guys Kakinya ini guys Ini bisa diperpanjang guys Lihat ya Gue panjangin ke bawah ya guys Tuh Makin lebih tinggi Coba lihat lagi ulang Gue naikin Oke Ini kakinya bisa lebih panjang lagi Oke nih Tuh Tuh Oke Satu ke bawah Satu ke atas Tarik dua-duanya Tuh Kita turunin lagi Tuh Jadi lebih tinggi guys Tuh Jadi terlihat lebih tinggi Jadi kita tutupin Pakai armornya nih guys Biar gak keliatan ada renggangnya guys Tuh Enak gak tuh Jadi lebih tinggi Mantap gak tuh Mantap guys Ini keren banget guys Asli ini keren banget Nah coba nih Kita bandingin nih guys ya Untuk bandingin tingginya Kalau kakinya diperpanjang Berapa tingginya Oke Kita ukur nih guys ya Jadi kalau dipanjangin Jadi 13 cm Alright guys Jadi 13 cm guys 13 cm Kalau dipanjangin Coba kalau kita pendekin lagi nih Bedanya berapa cm sih Bedanya berapa cm Coba Kita pendekin lagi Oke Kita pendekin lagi Oke Kita ukur lagi Kita ukur lagi guys Jadi 12,5 cm guys 12,5 cm tuh Jadi 12,5 cm Kalau diukur Pas-pas di kepalanya Jadi bedanya adalah 0,5 cm guys Oke Jadi lumayan nih guys 0,5 cm aja tuh Bisa terlihat berbeda banget loh Tingginya Tuh Lebih profesional Kakinya lebih panjang gitu Lebih mantap gitu ya Lebih keren dilihat tuh guys Tuh Lebih panjang Lebih mantap dilihat ya guys ya Hmm Oke Oke Sekarang bahas lagi guys Apa lagi yang bisa didapetin nih guys ya Disini Nih Kita dapet 2 beam saber Selalu Dapet 2 beam saber Alright Terus kita dapet disini guys Kayak saber-saberan Tapi untuk shieldnya Jadi shieldnya tuh bisa jadi senjata juga guys ya Nih Ya disini juga Nih Alright Nih mana shieldnya Ini shieldnya guys ya Ini shieldnya yang tadi Keren Nah disini bisa pasang nih Bisa dibuka nih ada artikulasinya Ini tarik keluar Ini tarik keluar Jadi bisa terbang jadi senjata juga guys Nih Gue pasang lagi Tuh Nih Terlihat seperti ini guys Keren gak Wuh Tajem Cakep Clear color Tuh Jadi disini ada kayak sabernya Jadi bisa jadi senjata Wuh Cakep banget shieldnya Lihat detail dalemnya juga guys Detail dalemnya juga bagus ya Keren Nah untuk ininya Ada disini guys Untuk pasangin ke tangannya ada disini guys Nih Konektornya ada disini guys ya Oke Cakep kan Cakep lah guys Ini keren banget Terus shieldnya juga kita dapet ini lagi guys Ini yang bagus nih Nih Clear colornya Lihat nih ya Clear colornya juga gak yang jelek banget guys Udah di upgrade banget Ini bagus guys Ya bukan yang clear Kayak mana ya Kayak Bukan clear Biru banget ya Tapi disini kayak ada kayak Glossy-glossy nya guys Perhatiin deh Kayak ada glossy-glossy nya dikit Jadi bagus banget tuh Ada efek-efek kayak 3D nya gitu Cakep banget ada kayak 3D tuh Tuh Keren kan Cakep Nah kita dapet Satu jenis tangan terbuka Untuk tangan kiri Tok Nih Satu doang guys Untuk tangan kiri aja Tangan kanannya gak ada ya guys ya Jadi tangan itu Kalau tok-tok-tok ada tiga doang guys Tiga tangan Dengan dua jenis yang berbeda ya guys ya Satu pasang untuk pegang senjata Ada disini Dan satu tangan tok Untuk terbuka Tangan kiri Alright guys Itu sama beam rifle ya Yang keren ini Alright Dan missing color nya banyak Ini biru-birunya ini semua sticker guys ya Biru-birunya ini semua sticker Oke Oke guys Mungkin sekian lagi guys Untuk gue review kali ini guys Si Rising Freedom ini guys Ini bener-bener keren banget Ini bener-bener Gundam yang paling keren Yang pernah gue bikin guys Puas ya guys ya Gimana ya Sensasi pengalamannya Seru banget guys Rata-rata semua part nya Udah di upgrade oleh Bandai guys ya Apalagi detail-detail nya Udah di upgrade sama Bandai Keren sih Gue suka banget guys Ini mantap banget Kalau menurut gue nih Kalau kalian mau repaint atau custom Ini gak Gak sulit lah ya Gak sulit ya guys ya Karena setiap part nya tuh Udah memang terpisah-terpisah Jadi enak banget Kalau kalian mau repaint satu-satu Gak memakan waktu Untuk pakai harus Tapping-tapping lagi guys ya Alright Nah sekarang gue kasih rating dulu guys Untuk missing color Tentunya kalian tau ya guys ya Ini agak lumayan banyak Missing color nya Apalagi di bagian sayap nya Sebenernya kalau kalian touch up sedikit Kalian kasih detail Ini bakal lebih keren lagi guys Oke untuk missing color nya Gue kasih nilai 7 dari 10 guys ya Nah untuk detail nya Gak usah dipungkiri lagi guys ya Detail nya keren banget Gue suka banget Untuk detail nya sendiri Gue kasih nilai 10 dari 10 guys Cakep banget ya guys ya Artikulasinya sendiri guys Nah sekarang gue kasih jujur ya guys ya Artikulasinya memang agak sedikit kurang Ketika bagian backpack nya Bagian sayap ya Ini bener-bener menguji banget ya Kesabaran kalian ya guys ya Kalian mau pose-pose sayap nya Karena terlalu detail Dan terlalu pack Terlalu padat Terlalu banyak barang di belakang ya Jadi agak susah nih Kalau kalian memainkan ini ya Dan sisa dari artikulasinya Daging badan Begitu upgrade ya guys ya Bagian tangan Yang begitu juga di upgrade Kepala juga Kaki Wih ini cakep banget Nah artikulasinya sendiri Gue kasih nilai 9 dari 10 guys Cakep banget And then terus Untuk senjata Aksesorisnya Banyak banget ya Saya seal Dapet 2 Yang keren kayak begini Terus dapet beam rifle Yang detailnya juga Bagus banget ya Detailnya bagus Beam saber Aksesorisnya gue kasih nilai 8 dari 10 Karena apa? Karena Menurut gue sih Tangannya agak kurang ya guys ya Maksudnya kurang itu Kalau bisa tambahin Lebih banyak lagi ya Contoh kayak Ya tangan tonjok gitu ya Meninju gitu kan ya Ya kalau tangan terbukanya Kasih 1 pasang gitu ya guys ya Makanya gue kasih nilai 8 dari 10 Overall guys Gue kasih tau Dengan harga yang gue beli Di Malaysia Ini sangat worth it Banget 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 guys Banget loh 300 ribu guys Kalian dapet sebagus Ini keren banget Ini sangat worth it Banget ya guys ya Nah Jadi saran gue guys Kalau kalian mau beli di Indonesia Tunggulah harga itu Sedikit turun menjadi 380 ribu Kalau enggak 390 ribu Masih oke lah ya guys ya Kalau dengan Lihat kayak Gundam Kayak begini Kalau gue kasih harga 400 ribu Kalau gue beli sih Ya 380 390 400 Masih ya Dengan berat hati Relalah Untuk dibeli Tapi kalau di atas 400 ribu Kayaknya jangan deh guys ya Karena terlalu mahal Alright guys Terlalu mahal So overall Sangat worth it Dan bener-bener Highly Highly Super highly Recommended Buat kalian Kalau memang ada Buruan disikat Dak pakai mikir Alright Jangan pakai mikir lagi Kalian pasti puas banget Dan seneng banget Hati itu rasanya Gak bisa diungkapkan Dengan kata-kata Asik Oke guys So gimana menurut kalian Tentang si Rising Freedom ini guys Give me a comment di video gue guys Dan jangan lupa untuk Like kalian Pastinya Pasti kalian like lah ya guys Karena ini keren banget Dan jangan lupa yang terakhir adalah Share and subscribe my channel Alright guys So see you in my next video And have a nice day Bye bye guys Bye bye guys Sub indo by broth3rmax